Seorang kakek di Kabupaten Ngawi ditemukan meninggal dunia di aliran sungai Bengawan Solo, Desa Watualang, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Korban diduga terpleset dan terjatuh ke sungai Bengawan Solo. Petugas gabungan dari BWD Kabupaten Ngawi, Besarnas dan Timsar melakukan penyisiran di aliran sungai Bengawan Solo. Penyisiran ini dilakukan berdasarkan laporan terkait hilangnya wario, 85 tahun, warga Desa Watualang, Kecamatan Kabupaten Ngawi yang diduga terjatuh di aliran sungai Bengawan Solo pada Senin petang kemarin. Kurang lebih butuh waktu 4 jam petugas melakukan penyisiran dengan menggunakan 5 perahu karet. Hingga akhirnya jenazah korban berhasil ditemukan berjarak 3 km dari titik awal lokasi korban terjatuh. Berdasarkan informasi dari warga, korban wario pada selasa sore tidak kunjung pulang ke rumah. Saat dilakukan pencarian, warga menemukan bekas terpleset dan tongkat korban di sekitar aliran sungai. Hingga kewadugaan korban terjatuh ke aliran sungai. Tidak ada bukti yang tertinggal di sekitar lokasi. Tidak ada bukti, cuman ada bekas jatuh gitu. Kan sebelahnya sudah sungai. Kami bagi sesuai dengan rencana operasi yang sudah kami susun, kita bagi menjadi 7 regu, 6 regu melakukan pencarian dengan LCR, 1 regu melakukan pencarian dengan pemantauan di checkpoint-checkpoint yang telah kita tentukan. Korban ditemukan jauh Pak dari lokasi titik jilang? Kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian. Awal sekitahannya bagaimana Pak? Ya, untuk yang menemukan korban dari regu 6, LCR-nya SAR MTA. Posisinya saat ditemukan bagaimana? Di dasaran Pak tersangkut? Untuk posisi tertungkap di sungai. Jenasah korban selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk menjalani visum. Korban diserahkan kepada pihak keluarga selanjutnya dimakamkan di tempat makaman umum desa setempat. Ito Ayu, JTV, Ngawi